Hello everyone, welcome back to my channel, it's me Melody Gimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar terus dan juga kita semua diberikan kesehatan untuk menjalankan puasa Selama satu bulan penuh di bulan Ramadan ini Nah, buat kalian yang lagi buka puasa atau lagi sahur Hati-hati keselap ya, selamat buka puasa, selamat sahur Sambil nontonin video rekomendasi aku yang satu ini Dan buat kalian yang masih duduk, rucuk-rucuk ya Menunggu waktu berbuka puasa Tenang aja, kalian sambil nontonin Aku mau kasih rekomendasi satu kue unik yang cocok dijadikan hantaran lebaran Atau disajikan saat lebaran So, ingin tahu apa itu? Let's check it out, let's go! Seperti yang sudah terlihat dengan jelas dan seksama Kalau aku mau rekomendasiin salah satu kue unik yang sudah viral Kayak satu tahun lalu di tahun 2022 Yaitu kue semen halal Jadi disini ada tulisannya kue semen halal Kotaknya, aku tunjukin kalian Kue semen halal gitu Terus ada gambarnya kotak-kotak itu Tulisannya tapi Tiga kotak semen Tiga kotak semen gitu kan Terus bawahnya ada nama produsennya gitu Ala-ala ini kayak Apa? Semen tiga roda gitu sih konsepnya Jadi unik banget Dan ini menurut aku yang dijual itu adalah kreatifitasnya, idenya gitu Kalau ini sih kalian mau cari di Toppat, di Shopee, dimanapun banyak banget Dan juga resellernya ataupun kayak pembuatnya, produsennya tuh udah macem-macem Nah aku beli di namanya Kuli Jawa Dia juga gak cuman bikin kue semen ini Tapi juga bikin kue Itu tuh kayak bentuknya peti mati kuburan gitu Dan anehnya itu semua sold out Gitu ya Apa yang ada di pikiran kalian ketika makan kue berbentuk kuburan Ya seperti itu Tapi aku dapet kue semen ini dan ternyata setelah aku review-review Itu unik banget dan cocok banget Dijadiin hantaran ataupun disajikan di rumah saat lebaran Karena kan kayak kumpul-kumpul gitu kan Banyak anak-anak kecil di rumah Nah itu kayaknya tuh unik banget cara makannya Kita harus bikin sebuah bangunan gitu ya Ada batanya, ada semennya Kita jadiin satu baru bisa kita makan Itu kayaknya bikin jadi aktivitas seru Buat si kecil di rumah bareng sama keluarga atau anak saudara Nah kita langsung aja unboxing Ini aku udah buka atasnya gitu Isinya apa aja Nah ini dalamnya tuh kayak pertukangan Bener-bener kayak Nah kayak gini Pertukangan kita ulik satu-satu Disini ada satu sak semen Satu sak semen seperti ini Semen halal Tiga kotak gitu Kayak gini Terus ada ini ada Nggak tau Kayak ada ember Ada ember loh ya Ini ada kayak serbuknya coklatnya gitu Di dalam embernya kayak gini Ember Lalu ada Nah ini kayak tatakannya gitu sih Kalau aku lihat di video-video sama tata cara pembuatannya Ini tatakannya gitu Nanti kita susun disini Terus ada satu buah sekop kecil Kayak gini ini bener-bener sekop kecil Ya bener-bener sekop Tukang gitu loh Terus dalamnya aku yuk Gak rata Gak rata ngono Ya ini kayak buat Jadi ini fungsinya kayak buat ngolesin si semen ke kuenya Kayak gitu Cuman ini kalau kalian mau pakai ini Bener-bener Literally Nanti dipakai gitu Itu kalian wajib cuci sih Gitu ya Terus di dalamnya ini ada di Di bubble wrap kayak gini Bubble wrap karena hitam Nah ini adalah cookiesnya atau kuenya gitu Nah kuenya sih cukup cantik ya Cukup manis Warna merah bata gitu Kayak gini Ditaruh di dalam toples Jadi emang cocok banget Kalau kalian sajiin di saat lebaran Ini kalian buka Unboxing gitu Terus anak-anak kecil Biar suruh ngadonin si semen Sama si bata kayak gini Jadi nanti tamu ketika datang ke rumah kita Niatnya makan suguhan kalau di kongkong nukang Ya Ini cocok banget Kita singgirin dulu bubble wrapnya Dan selanjutnya Kita langsung aja Meracik persemenan ini Let's go Oke tadi aku ngambil pisau dulu Mungkin kayaknya aku ngoles semennya Pake pisau aja gitu ya Kayak rotokatelat Perle aburnya Ya pake sekecil ini Tapi nanti kita coba aja Lujus Ini kita buka dulu semennya Itu semennya kita buka Terus Nanti itu si kue batanya ini Kita akan tata loh Ah gak Rek Oh gak gak Dia itu kayak Ya kayak Krim gitu ya Krim-krim gitu Kayak gini sih Carkol gitu loh Rek Alah-alah Terus ini kita tata aja Kalian tata aja Kalau misalnya ada anak kecil di rumah Kalian bisa tata di tempatnya sini langsung Atau kalau kalian mau sajiin gitu Kalian bisa kayak siapin Tadi aku gak siapin sih sebenernya Kayak satu tempat yang open gitu depannya Jadi gampang natanya Cuma kayaknya Cuma kayaknya Aku mau coba di Sini dulu Nanti aku siapin dulu Si ininya Batanya Tekstur Batanya Tekstur kuenya itu bener-bener kayak batak Tau gak sih Yang gak Gak ratang loh Terus tuh Kalian wajib coba sih Wajib beli ini Pegangannya kayak batak Kalian kalau udah pernah megang batak Ini aku segini dulu Aku suturin Terus Kalian bisa ambil ini Si semennya ini Mungkin taruh di tempat Atau kalau misalnya Mau kalian bisa langsung ambil pakai sekop Atau pakai alat bantuan Kalau aku sih pakai pisau Pisau roti ini Biar lebih gampang aja sih Niatnya Tapi kalau mau seru Emang pakai sekopnya langsung Kayak gitu Terus kalian Les, oles, oles Gitu Terus Dioles aja Ini kayak gula biasa Gula-gula kek biasa Nah Di sini kalian juga Kalau saat lebaran Kalau banyak anak kecil Kalian juga bisa jadiin Perlombaan Ayo siapa Cepet-cepetan Bangun Apa Kue ini Kue Boto iki Gitu kan Terus nanti Dipilih Pemenangnya nanti dapet apa Gitu Nah ini Setelah dioles Jadi agak begindang Ini Jadi ada keknya Ada semennya Terus nanti Kalian Tumpuk lagi di atasnya Gitu kan Nah ini Ambil lagi Semennya Terus kalian oles lagi Kayak gini Ini kalau aku sih gampangan Karena aku tangannya Panjang-panjang Jadi kayak Bukan panjang tangan Lebih gampang Kalau Misalnya ngolesnya Pake Pisau Gini Tuh Mungkin tapi Kalau anak kecil Lebih suruh pake Skop sih Kalau ada Gitu Apa Games-gamesnya Lebih suruh pake Skop Terus ini juga Kalian Kalau mau dijadiin Apa Hantaran itu Ke teman Terutama Kalau teman Atau Sanak saudara Yang punya Anak kecil Menurut aku Lucu sih Unik Kayak Or of the box Gitu Gak Gak Cuman Hantarannya Kayak Ya udah Cake biasa Atau Apa ya Guit-guit kering Biasa Gitu kan Atau Buah Atau Gitu Tapi Hantarannya Yang disuruh Mengeluarkan Effort Kalau makan Nah ini Tausin dulu Aku gak tau Luka Jadi Yopon Nyusun Boton Aku gak paham Terus ini tuh Kayaknya Aku gak tau Bulan merah Ini Yang di Ember Tadi Ini sebenarnya Embernya Bisa kalian Taruh Semennya Taruh Ember Gitu Kan Sebenarnya Dan ini Terus kita buka Jadi ini tuh Gula merah Ternyata Gula merah Kayak gini Jadi nanti Kayak Apa sih Pasir Konsepnya Apa Konsepnya Pasir Ya Ini kayak Kalian Taburin Aja Di atasnya Terus Ini Jadi kayak Konsepnya Ada Batanya Ada Semen Ada Gula Pasir Ada Pasir Kita Coba Bismillah Hei Suha Racunan Ya Makan Semen Bayang Not Enak Kok Enak Sumpah Enggak Nyangka Kue Bata Bisa Seperti Ini Kalian Tata Kayak Gini Terus Kalian Ambil Lagi Batanya Terus Kayak Kalian Oles Lagi Rasanya Enak Sumpah Jadi Kayak Buttercream Nya Tuh Gak Terlalu Yang Gak Terlalu Yang Enek Kayak Kue Kue Ulang Tahun Tau Kan Yang Kue Kue Ulang Tahun Enek Sekalian Sudah Tata Kayak Gini Terus Sampai Kesamping Sampai Kalian Bikin Biasanya Kalau Renang Orang Orang Nyebut Ya Kayak Gini Terus Kalian Tata Terus Pokoknya Sampai Selesai Acaranya Di Hari Lebaran Seperti itu Semoga Rekomendasi Kue Ini Bisa Menginspirasi Kalian Kalau Bikin Hantaran Atau Bikin Nanti Subuhan Yang Unik Di Rumah Saat Lebaran Kalian Bisa Menjabah Kalau Aku Dapat Harganya Sekitar Rp70.000 Di Kuli Jawa Tadi Aku Informasi Di Awal Video Ini Nah Itu Dulu Untuk Rekomendasi Kue Hari Ini Semoga Kalian Kuasanya Lancar Dan Di Video Berikutnya Aku Mau Nge-recommendasi Kue Yang Gak Kala Unik Gak Kala Lucunya So See you Until Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Antaranya Main Dulu Makan Dulu Makan Dulu